Pandemi COVID-19 memang sebaiknya di rumah saja, tapi tetap semangat dan terus berusaha. Cuan pasti datang, besi rumah. Harus yakin dulu ya. Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu di Gresik, Jawa Timur ini, pemirsa semangat yang mereka miliki disalurkan untuk bercocok tanam aneka syarun. Ini memanfaatkan halaman di rumahnya masing-masing. Pandemi tak lantas membuat produktivitas menurun ya. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan selama pandemi dan tentunya menghasilkan cuan. Seperti yang dilakukan ibu-ibu di Gresik, Jawa Timur ini, semangat yang mereka punya disalurkan dengan bercocok tanam aneka sayuran yang memanfaatkan halaman rumah. Media tanam yang digunakan pun tergolong unik, yaitu memanfaatkan pot bunga, tong, hingga kaleng bekas. Meski tergolong baru, berbagai jenis sayur tumbuh subur di sini, seperti sawi, papcoy, kangkung, bayam merah, dan kol. Mereka pun senang bukan kepalang, bisa cuan hingga jutaan rupiah per bulannya. Jadi era pandemi ini adalah era di mana kita selalu dibatasi dalam bergerak-gerik, dibatasi dalam beraktifitas. Jadi salah satunya bagaimana kita tetap produktif walaupun di rumah. Salah satunya kegiatannya adalah berkebun, bercocok tanam. Jadi di saat pasca panen berarti kita sudah punya pasar atau sudah ada pembeli di situ. Nah, yang berikut ini juga bisa menjadi inspirasi Anda memulai usaha baru setelah lama berdiam diri di rumah saja. Setelah sukses budidaya melon dengan metode hidroponik, Mukhtar Yusuf, petani asal Purwojati, Banyumas, Jawa Tengah, membuka kelas pelatihan budidaya melon gratis. Mukhtar membagikan tips secara sukses bercocok tanam buah melon secara hidroponik. Mulai dari pengenalan media tanam busa rock wall untuk penyemayan hingga pemberian nutrisi. Untuk tahun ini saya buka untuk umum, untuk wisatawan, untuk memetik sendiri. Dan Alhamdulillah sekarang sudah tinggal sedikit sekali. Bahkan masih banyak pengunjung yang datang untuk membeli melon dan melonnya sudah habis seperti itu. Pandemi COVID-19 memang sebaiknya di rumah saja. Tapi tetap semangat ya dan terus berusaha. Cuan pasti datang. Tim Liputan CNN Indonesia